Video ini merupakan pesan untuk semua orang tua dan calon orang tua. Pertama, mari kita mulai dengan menyadari bahwa menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah. Jadi, jika kamu adalah orang tua, calon orang tua, atau masih berpikir untuk menjadi orang tua, ketahuilah bahwa dibutuhkan sosok yang benar-benar luar biasa untuk bisa menafkahi keluarga, mendidik anak, dan memastikan rumah tangga berjalan dengan baik. Seperti yang pernah dikatakan komedian dan aktor Amerika Matt Walsh, jika boleh berpendapat, mengasuh anak adalah hal termudah di dunia, namun pada kenyataannya merupakan hal tersulit untuk dilakukan. Jadi, meskipun jelas bukan hak siapapun untuk memberitahumu apa yang boleh dan tidak boleh kamu lakukan saat mendidik anak, kami harap para orang tua melakukannya untuk alasan yang tepat. Terlalu sering orang membuat kesalahan dengan berpikir bahwa ingin memiliki anak untuk mengisi kekosongan, dan takut tidak ada yang merawat di usia senja, serta berharap anak-anaknya lah yang akan merawatnya kelak. Pada saat semua teman atau kerabat sudah menikah dan memiliki anak, tekanan untuk memiliki hal yang sama pun semakin tinggi, dan berpikir bahwa memiliki anak akan menyelamatkan pernikahan dari kegagalan. Namun, satu hal yang harus diingat, anak bukanlah tameng atau investasi di hari tua, karena bagaimanapun anak-anak akan memiliki kehidupannya sendiri. Anak-anak tidak diciptakan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang rusak, atau membuat kita merasa sempurna dan menyelamatkan kita dari semua masalah pribadi yang kita miliki. Justru, anak-anak layak untuk dicintai apa adanya, karena mereka akan tumbuh menjadi diri mereka sendiri, bukan menjadi seseorang yang kita inginkan dalam hidup. Kita yang menghadirkan anak-anak ke dunia ini dalam kehidupan, maka dari itu, kita berkewajiban untuk memberikan kehidupan yang semestinya tanpa pamrih. Kita bisa membesarkan mereka, mendidik mereka dengan keyakinan dan nilai-nilai yang kita percayai, tapi di luar itu, mereka berhak untuk menjadi pribadi yang memiliki perasaan, pengalaman, dan pendapatnya sendiri. Jadi, biarkanlah mereka dengan impiannya, biarkan mereka membuat kesalahan untuk memperbaikinya dan berjalan di jalan kehidupannya sendiri. Itulah yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk membiarkan mereka tumbuh dan percaya bahwa anak-anak kita akan menemukan jalannya sendiri. So, jangan sia-siakan momen berharga bersama yang masih kita miliki bersama mereka. Hadirlah dalam kehidupan mereka untuk mencintai, mendukung, dan membimbing mereka sebaik mungkin yang kita bisa. Proses ini tidaklah mudah, namun kita harus memberikan yang terbaik setiap saat. Jadilah figur yang bisa menjadi panutan mereka, di mana mereka bisa sangat dengan nyaman untuk meminta saran, serta hadirlah di setiap momen kehidupan mereka dalam suka maupun duka. Hadirlah di setiap momen penting, bantu saat mereka sedang mengerjakan pekerjaan rumah, dan makan malamlah bersama mereka. Rawatlah anak-anak sebaik mungkin, namun jangan lupa untuk merawat diri dan menjalani kegiatan di luar rumah. Jangan terlalu merasa bersedih ketika anak-anak sudah menemukan kehidupannya masing-masing. So, jangan lupa untuk melakukan kegiatan yang kamu sukai. Habiskan waktu bersama teman, keluarga, dan raih cita-citamu yang belum tercapai. Kita tidak bisa menyalahkan anak-anak walaupun kita memiliki anak untuk diurus, bukan berarti kita harus mengabaikan diri sendiri. Memang sulit menjadi orang tua dan memiliki kesibukan yang lain. Orang tua mungkin merasa bersalah ketika memiliki kesibukan yang lain di luar rumah. Namun perlu diingat bahwa tidak apa-apa sesekali untuk melakukan hobimu. Pernah gak sih kamu merasa lelah dan selalu dalam suasana hati yang buruk? Apakah kamu memiliki deadline kerja yang penting? Apakah itu perlu perhatianmu? Tidak apa-apa. Kamu tidak akan menjadi orang jahat hanya karena kamu ingin mengambil cuti beberapa hari untuk dirimu sendiri dan selama anak-anakmu dapat melihat bagaimana kamu berusaha, mereka akan tetap mencintaimu. Jadi, berbaik hatilah pada diri sendiri. Mengutip novelis terkenal dan aktivis politik Anne Lamott, ada ruang di hatimu yang bahkan tidak kamu ketahui sampai kamu memiliki anak. So, jika kamu adalah orang tua atau calon orang tua, apakah kamu mengerti pesan dalam video ini? Menjadi orang tua pasti akan selalu mengalami banyak suka dan duka. Perjalanan yang kamu jalani tidak akan mudah, tapi percayalah hasilnya akan sepadan. So, Psych2Goers, apakah menurutmu video ini memberimu inspirasi? Jika kamu memiliki saran, beritahu kami pada kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like dan share video ini pada teman-temanmu. Dan pastikan untuk subscribe Psych2Go ID serta tekan lonceng notifikasi untuk konten lainnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.